Pemirsa tim Naga Buser Polres Pangkal Pindang Bagablitung menjergap seorang pelaku pembobolan sekolah yang aksinya terekam CCTV. Penangkapan sempat diwarnai kericuhan lantaran teman tersangka tidak mengetahui bahwa pelaku merupakan buronan polisi. Kericuhan terjadi saat polisi menjergap Riko, seorang pelaku pembobolan sekolah. Rekan pelaku rupanya menyangka temannya hendak dikeroyok. Namun setelah Riko mengakui perbuatannya, akhirnya kericuhan meredah. Polisi selanjutnya menggelendang tersangkai kerumbahnya dan ditemukanlah barang bukti yang dicuri dari SMP Muhammadiyah Pangkal Pindang. Beberapa peralatan elektronik yang ada di sekolah tersebut. Antara lain disitu ada gitar listrik, ampli, kipas angin, jam tangan, dan lain-lain. Penangkapan Riko perawal dari rekaman CCTV yang secara gamblang memperlihatkan identitas pelaku. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.